Halo, selamat datang kembali bersama saya, Hagul Fala. Sekali ini, saya ingin berbincang tentang bullying. Apa itu bullying? Mengapa bullying harus dihentikan? Pertama, apa itu bullying? Bullying adalah sebuah orang di mana satu atau lebih banyak orang mencoba menghormati atau mengkontrol orang lain dengan maksudnya violen. Dan, ada banyak jenis bullying. Ia bisa mendengar dalam psikologi, seperti menghentikan, 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 dan lain-lain. Dalam psikologi, ia menginsulkan, menyerang, dan menggunakan kata-kata yang susah. Dan Anda tahu, dalam era teknologi ini, bullying juga bisa dihentikan, gajet, dan media sosial. Yang dipanggilnya cyberbullying. Tapi, apa itu cyberbullying? Cyberbullying adalah saat seseorang menginsulkan, teroris di media sosial atau via SMS, email, dan telepon. Dan kemudian, mengapa ada seseorang melakukan bullying? Bully player mendapatkan pengertian dari orang-orang. Dia merasa lebih kuat dan lebih kuat. Karena ada orang-orang yang takutnya. Mungkin dia mati. Dia berpikir bahwa dia akan mendapatkan popularitas di sekolah. Karena dia dihentikan oleh pelajar lain. Dan mengapa kita berpikir bahwa bullying? Mungkin orang yang biasanya target untuk menghentikan orang-orang yang mempunyai berbeda. Jika Anda tidak menemukan orang-orang, kemudian berbeda. Gajet itu, bisa menjadi hal-hal-hal. Selain kemudian, anda merasa lebih kuat dan lebih kuat. Dan anda merasa sebuah pilihan. Butuh semangat, anda merasa lebih kuat, lebih kuat dan memperbuka. popularitas di sekolah? Tidak. Tetapi Anda tidak. Anda tidak. Anda tidak. Dan orang-orang, orang-orang dirimu, tidak menghidupi orang lain. Jika lebih banyak kita menghidupi dirimu, dan Anda tidak menghidupi orang lain. Dan jangan menghidupi orang lain. Dan jangan menghidupi orang lain. Anda tidak menghidupi orang lain. Anda tidak menghidupi orang lain. Anda tidak menghidupi orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.